oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di tutorial-tutorial yang akan saya ajarkan kepada kalian semua di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai software CX programmer untuk memprogram lampu lalu lintas 4 simpang untuk selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana membuat desain human machine interface menggunakan CX designer oke kita buka dulu programnya kalau di layar saya ini ada shortcut CX DXC kalau misal di lpc kalian tidak ada shortcut bisa dibuka melalui start kita cari yang omron kita cari omron ini kita klik buka CX1 otomatis akan membuka file di program data omron kita cari yang CX designer nah ini CX designer kalau misal ini tidak ada mohon maaf kalau misal di shortcut di desktop kalian tidak ada bisa copy lewat sini kita buka yes oke sembari membuka program saya jelaskan sedikit mengenai CX designer ini jadi CX designer itu untuk memprogram human machine interface apa itu human machine interface atau HMI HMI adalah alat untuk memonitoring kinerja dari suatu mesin atau suatu alat melalui program jadi program yang sudah kita buat di PLC itu akan dimonitoring menggunakan human machine interface ini jadi untuk memonitoring kinerja atau mensimulasikan kinerja dari program oke sudah terbuka untuk software nya klik file new project kita pilih model untuk HMI nya untuk NS NS ini tipe-tipe HMI nya untuk 15, 12, 10 itu adalah ukuran layar dari HMI jadi berapa inch kita pakai yang 10 saja yang V2 kita pakai 8.0 ini cuma sistem versi saja sih biasanya ini menyesuaikan di hardware terhubung ini jadi tidak ada hardware kita bebas kita pilih ini saja kita beri nama lampu lalu lintas 4 simpang samakan saja namanya oke kita pilih lokasi untuk saving program oke lalu klik ok untuk namanya tidak boleh lebih dari 14 karakter lalu tidak boleh ada spasi oke kita ganti aku pas saja oke oke loading oke disini sudah terbuka layar workspace untuk memprogram HMI nya jadi kalau untuk ukuran 10 tampilannya seperti ini ini tampilan 100% ya tampilannya seperti ini oke kita lihat lagi ke lembar kerja dibutuhkan 2 tombol terus ada 4 pasang lampu merah kuning hijau kita buat pertama tombol oke untuk tombol klik PB langsung kita drag kita buat berapa ukurannya ini kan bebas ukurannya bebas kalau kita tekan shift dia akan otomatis rasionya 1 banding 1 seperti ini kalau shift tidak ditekan dia akan bebas kita tekan shift agar bentuknya lebih rapi oke kita design kita disini klik 2 kali klik 2 kali saya jelaskan ini momentary alternate set-for-set momentary itu prinsip kerjanya seperti push button jadi kita tekan dia aktif kita lepas dia mati kalau alternate prinsipnya seperti saklar jadi kita tekan itu aktif kita lepas dia masih mempertahankan posisi aktifnya kita tekan lagi baru dia mati kalau set-for-set ini digunakan untuk set untuk mengaktifkan dan reset untuk mematikan jadi perlu 2 tombol dengan alamat yang sama dengan penggunaan sesuai fungsi set dan reset hubung kita disini menggunakan perjalanan sesuai fungsi kita buat momentary untuk alamatnya kita lihat di program PLC start 0.00 stop 0.01 kita buat tombol start terlebih dahulu kita pakai CIO 0.00 0.00 yang pertama titik itu bitnya ini 0.00 selanjutnya klik ok nah ini untuk desain dari tampilan tombol kita cari yang tampilan tombol jangan sampai keliru tampilan tombol banyak ya disini tinggal pilih sesuai kreativitas disini saya masih nyari-nyari kiranya yang cocok nah ini tombol ini tombolnya warna merah oh ini untuk melihat posisi pertama atau on ini posisi kedua posisi satu on ini posisi nol atau off saya cari yang sekiranya warnanya agak berbeda nah gak apa-apa ya ini ini simbol lampu tapi bisa digunakan untuk tombol nah ini merah on kalau off dia tidak ada nyalanya oke label ini untuk memberi tulisan pada simbol kita tidak perlu memberi tulisan tulisannya nanti kita buat di luar tombol saja ini tidak ada kiranya tidak ada settingan cukup itu saja kita oke kita kopas saja ctrl c ctrl v seperti biasa kita buat tombol start 00 berarti ini tadi stop 01 kalau 01 disini oke lagi ini 00 00 ya kita ganti warna hijau oke 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 untuk labelnya bisa lewat ini label jadi kita beri tulisan di luar saja kita klik dua kali kita perlu background langsung label stop untuk warnanya bisa disesuaikan text attribute color setting kita beri warna kuning biar menyala oke kalau kurang besar bisa dibesarkan disini ini stop kita kopas lagi ini start untuk tombol stop dan start sudah dibuat kita tinggal membuat dari 4 simpangnya jadi kita buat 4 jalur ini saya geser ke pojok oke untuk lampunya ini kan tombol kalau lampu disini bit lamp bit lamp klik seperti tombol tadi kita gambar disini kita tekan shift biar bentuknya rapi oke kita klik dua kali kita desain lagi tari yang warnanya merah kuning hijau nah disini bisa disini juga bisa atau disini kita pilih ini aja ya bentuknya kristal oke untuk yang merah oke kita buat gambarnya dulu nanti baru setting alamat buat seperti ini biar seperti lampu merah pada aslinya kita ganti warna color shape ganti warna kuning oke oke lalu ini kita ganti warna hijau oke setelah desain warna kita ganti alamat kita mulai dari hijau kita lihat hijau disimpang 1 100.00 kita set alamatnya wordnya 100 titik ini 00 oke kuning 100.01 100 titik kita perlu titik ya ini langsung 1 oke ya otomatis 100.01 disini kita klik oke untuk yang warna merah 100 102 oke oke untuk simpang pertama sudah selesai kita lanjut ke simpang selanjutnya kita kopas kopas seperti kemarin kopas kita kopas kita kopas kita kopas nantinya nantinya untuk desain ini bisa kalian lebih kreatif lagi misal membuat jalan disini kita buat jalan persimpangan ini nanti ada lampunya kalau bisa buat mobil ya buat mobil jadi kalau desain HMI menurut kreativitas dan imajinasi kalian asalkan untuk memonitoringnya jelas dan bisa dimengerti untuk pengguna oke kita setting untuk nanti ini saya kasih nama dulu simpang satu biar lebih mudah nah ini kalau gak kelihatan bisa ditarik nah oke kita kopas ini simpang juga oke kopas lagi simpang 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 4 oke saya taruh lebih ke atas oke kita lanjut memberi alamat untuk simpang yang kedua kurut ya ini tiga maaf maaf kita lihat lagi tiga lampu hijau mulai dari lampu hijau jangan sampai kebalik nanti nyalanya juga akan kebalik oke ini lima oke 6 kekurangan 6 7 8 tumpang keempat 9 ini 10 ini 11 oke kita save jangan lupa oke untuk design dan pengalamatannya sudah selesai selanjutnya akan saya simulasikan jadi untuk simulasi CX designer dan CX programmer bisa bersamaan bisa bersamaan jadi dia akan di CX di center ini akan membaca program yang ada di CX programmer ini caranya bagaimana kita save jangan lupa lalu ini juga save ini program yang kemarin kita close terlebih dahulu jadi untuk simulasinya harus salah satu program yang dibuka kalau dua-duanya tidak bisa ini tutup dulu lalu klik tombol klik tombol yang ada di sini ini PLC PT integrated simulation jadi simulasinya akan terintegrasi kita cari program PLC selanjutnya di sini ini ada program job 1-18 nah ini ada job industri satu lampu lalin 4 simpang oke start dia akan otomatis membuka program CX programmer dan menyalakan simulasinya kemudian dia akan membuka simulasi dari CX designer oke kita tunggu nah sudah muncul jadi ini tampilan HMI nya ini tampilan program yang ada di PLC nya kita start nah 1 1 aktif hijau kuning merah nanti simpang 2 hijau kita lihat aja apa programnya benar oke simpang 2 kuning nah ganti simpang 3 simpang 3 kuning lalu merah nanti simpang 4 hijau oke ini simpang 4 setelah simpang 4 kembali ke merah simpang 1 langsung kembali ke hijau dan mengulang cycle sampai nanti di stop programnya kita stop nanti akan mati semua oke nanti mati semua oke cukup itu dari saya mengenai program CX programmer dan CX designer kemudian disimulasikan juga dan kita tes dan hasilnya benar untuk program lalu lintas 4 simpang jadi untuk nantinya teman-teman bisa sekreatif mungkin mendesain dari desain HMI nya sendiri jadi mau lampunya nanti ini berdiri ini berdiri ini horizontal ini horizontal silahkan terus lampu tombol start-topnya tidak seperti ini desainnya silahkan yang penting bisa mengerti bahwa ini tombol ini lampu terus jangan lupa keterangan jadi seperti itu oke terima kasih itu tutorial dari saya mengenai CX programmer disimulasikan menggunakan CX designer kalau misalnya kalian ada pertanyaan ada request program bisa tulis di kolom komentar lalu nanti program ini nanti saya save dan saya letakkan di link link di deskripsi dari video nanti kalian bisa download kalian bisa simulasikan di PC kalian masing-masing sebelum kalian membuat program kalian sendiri oke terima kasih cukup dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati